Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan sama gue Handika Crypto Nah kawan jadi konten kali ini gue ingin membahas itu token Dogezilla Nah karena gue sudah 8 hari guys gue gak upload video karena gue lagi ada kesibukannya kawannya Tapi hari ini gue menyempatkan buat kalian semua nih ya Banyak banget yang ngechat gue secara pribadi yang DM gue pribadi Bang tolong dong bang Kak tolong dong Kak review lagi token Dogezilla Gue ingin tau perkembangannya Nah kawan jadi gini kawannya Kenapa gue gak upload tentang si Dogezilla Yang pertama karena dari proyek si Dogezilla atau dari twitternya si Dogezilla itu belum ada pembaruan lagi kawan Makanya gue lebih membahas ke token asik Siba Inu, Baby Doge ya Tapi saat ini ya gue udah nunggu posan terbaru dari twitternya si Dogezilla ini kawannya Akhirnya gue udah tunggu sekitar 4 hari kawannya Jadi gue itu bikin video gue sambung-sambungin Biar semuanya itu jelas ya kawannya Seperti itu ya Jadi dari video 4 hari yang lalu dan sampai sekarang ini ya Gue sambungin jadi satu ya kawannya Oke kawan langsung aja kita buka twitter dari si Dogezilla ya kawannya Pengembangan dia saat ini ya kawannya Dan nanti terakhir video gue akan membuka base scan dari si Dogezilla Kira-kira apakah hold dari si Dogezilla ini bertambah kita tunggu Oke guys Nah kawan ini dia Gue sudah di twitter dari si Dogezilla kawannya ya Sensi Nah Bawa gini guys ya si Dogezilla ini sudah lulus auditing guys ya Ada auditing itu sudah di tertik guys ya Kalau tertik itu jadi sudah jauh dari kata scam dan rupul ya kawannya Seperti itu Nah kawan tolong jangan difokusin dengan mata gue nih kawannya Karena gue lagi sakit mata gue nih kawannya Gara-gara kurang tidur jadinya keluar darah begini kawannya Semoga gue selalu sehat ya kawannya Oke kawan langsung saja kita cari berita terbaru lagi kawannya Nah kawan ini dia ya Gue sudah di twitter langsung dari Sinan Zero Jadi guys Sinan Zero ini owner dari si Dogezilla kawannya Seperti itu kawannya Langsung saja guys ya Gue terjemahkan Dogezilla Dogezilla lebih dari 3000% dari ATH Ketika kita menembus lebih dari 1 miliar Itu akan menjadi 6000% Wow Dogezilla akan kembali Nah guys jadi arti dari tuitan ini adalah ya Bahwa si Dogezilla ini Akan menuju Ke 6000% kawannya Tapi dia harus melebihi Apa ya Harus melebihi atau menembus Coin market capnya itu sekitar 1 miliar ya kawannya Seperti itu kawannya Tapi kalau gue menurut pribadi ya Kenapa? Karena si Dogezilla ini lagi mengalami trend turun kawannya Karena Bitcoinnya pun turun Semua itu lagi pada turun Bayangin kawan Bitcoin itu 600 juta ya Pada bulan kemarin ya 700 sekarang 600 Dan kemarin hampir turun di 499 juta Dan saat ini sekitar 500 jutaan kawannya Bitcoin itu Aduh Itulah Ternyata yang turun itu bukan Kuin-kuin micin Kuin-kuin yang lain juga pada Turun Aku ini juga Karena BTS juga Turun kawan Tetap santai ya Oke kawan Langsung aja Kita cari tahu Tentang info-info terbaru Tentang si Dogezilla ini kawannya Oke Nah kawan ini dia Gue sudah di Official si Dogezilla Nah ada tujuan terbaru kata dia Ketika BTS kembali Mencapai 50 ribu Per coin Semua Dogezilla Anggota komunitas yang memiliki tangan Berlian akan meletas Mereka tumbuh sangat besar Ada yang mau Tebak berapa Nah guys Karena kan saat ini Si Bitcoin itu Sekitar 40 ribuan ya kawannya Per coin ya kawannya Nah kemudian besar Kalau si Bitcoin harga yang naik Ke 50 ribu dolar Per coin ya kawannya Itu si Dogezilla ini Akan naik juga kawan harganya Seperti itu kawannya Ini langsung ditweet Dari si Twitter Dari si Dogezilla ya kawannya Tapi ingat kawannya Si Dogezilla ini Token micin ya kawannya Ngingat Dia itu Termasuk kumpulan Queen-Queen meme ya kawannya Seperti itu ya kawannya Ingat Saya tekankan lagi kalian semua Investasi kripti itu High risk high return kawannya Investasi yang menungguhkan Yang sangat berhasil ke tinggi Apapun bisnisnya Pasti semua itu ada risikonya kawannya Makanya Saya selalu bilang ke kalian semua Selalu menggunakan Uang yang dingin dan santai kawannya Ingat Jangan salah pemahaman kawannya Ingat Kita ini main kripto kawannya Sehari kita bisa menjadi kaya Sehari kita bisa menjadi miskin kawannya Ahai Tapi ingat kawannya Selalu menggunakan Money management dan Fisikologi yang bagus ya kawannya Oke Kita cari lagi kawannya Berita update terbaru Tentang si Dogezilla Nah guys Wow Congratulations ya Kita lihat nih ya Bahwa Sinan Zero sekarang ini Porsa bertambah Kemarin itu Baru 15 ribu ya kawannya Dan sekarang ini Sudah 17 ribu Wow Congratulations Dogezilla Walaupun Dogezilla ini lagi Trend turun ya kawannya Tetapi Si Dogezilla ini Porsa terus bertambah ya kawannya Sinan Zero ini ya kawannya Semoga saja Harganya cepat To the moon Amin Karena Kalau dibicara nyangkut Sama saya juga nyangkut Tapi saya tuh Beli Dogezilla tuh Gak banyak kawan Karena dia tuh Masih micin Jadi Beli 5 dollar 10 dollar 50 dollar Kita dapetnya Triliunan token kawan Seperti itu ya kawannya Saya bilang ke kalian lagi ya Sekali lagi ya kawannya Selalu menggunakan Uang yang dingin Oke kawan Nah kawan Ini juga Ada tweet terbaru Dari si Official Dogezilla ya kawannya Nah Ini dia Ini berita 22 Februari ya kawannya Kenapa Karena Gue ini belum upload Dari video kemarin ya kawannya Makanya gue cantumkan Video ini ke kalian semua ya Mungkin diantara kalian semua Belum tau ya kawannya Oke langsung aja Gue baca ya kawannya Tetap kuat teman-teman Saya Itu tidak bisa Terurun selamanya Nan Zero Nah kawan Jadi gue perjelasin Jadi arti dari ini adalah Tetap kuat ya teman-teman Saya itu Tidak bisa turun selamanya Jadi Bos Yogyzilla ini Tidak Selalu turun selamanya Jadi kemungkinan Kemungkinan besar ya Dia akan naik juga kawannya Tapi kita gak tau kawannya Kira-kira kapan Dia naiknya kawannya Karena yang namanya Aset creep itu Pasti dia akan naik Dia akan turun Gak mungkin dia naik Terus Terus turun Terus gak mungkin kawannya Pasti ada momen-memen Yang akan terjadi kawannya Oke kawan Kita cari lagi kawan Nah kawan Ini juga Ada berita terbaru Ada tweetan terbaru Dari Fansnya si Dogzilla Nah kata dia Dogzilla coin Teman Tunggu sampai market Kembali Sekarang Kata dia Melepaskan Fault yang akan Mengancurkan banyak Perlu menunggu Semua sistem yang terbaik Membutuhkan waktu Tetapi Ketika Volkwar Kita akan pergi ke Kita akan pergi kemana kawannya Tanda tanya Apakah pergi ke To the Mars To the Moon Apa kemana kawannya Apa ke Jokya Apa ke Bali Ya Apa yang intinya kawannya Ini menandakan ya Bahwa Ketika project Dari si Dogzilla ini Rilis Ya si Valtblad ini ya kawannya Kemungkinan besar Harganya mungkin akan naik kawannya Karena ini harganya Masih sangat turun banget kawannya Dari ATID tertinggi Sekarang itu ATID sangat amat rendah ya kawannya Aduh aduh Jadi buat kalian semua Yang parah nyangkut Yang parah sangkut Tetap santu ya Saya hanya berbagi Update-an terbaru tentang Dogzilla ya kawannya Selebihnya Kalau emang Konten ini bermanfaat untuk kalian semua Silahkan kolom Ditulis di kolom komentar Saya akan membuat video Apalagi kawannya Ya Jika video ini tidak Tidak apa Tidak Bagus untuk ditonton Kalian skip saja Nggak usah ditontonnya Tapi kalian wajib like ya kawannya Dan share Kalian aja Kalian komunitas Dari Handika Kripto ya kawannya Oke kawan Kita cari lagi ya kawannya Ntar saya akan buka Beskan dari Shido Godzilla Oke kawan Nah kawan Tapi kalau gue lihat Dari Queen Market Cap Dari Shido Godzilla ini kawannya Dalam volume transaksi dia Dalam 24 jam terakhir Itu 141 ribu dolar ya kawannya Itu kalau dirupiahkan Banyak sekali ya kawannya Kenapa? Karena di Queen Market Cap ini Kita bisa tahu Tentang Shido Godzilla ini kawannya Tapi yang tersedia Di Queen Market Cap Dari Shido Godzilla ini ya Baru volume transaksi 24 jam terakhir kawannya 141 ribu dolar Wow Keren ya kawannya Tapi ingat ya kawannya Tetap Dior ya kawannya Tetap Dioran reset ya kawannya Oke Nah mungkin juga Ada yang terkaren kalian Yang masih nanya nih Kak beli Dior Godzilla ini Dimana Kak Beli Dior Godzilla ini Berapa Kak harganya Kira-kira bisa gak Kali beli 1 dolar Kira-kira bisa gak Kali beli 2 dolar Gitu Nah kawan Jadi gue jelasin ke kalian semua ya Bahwa si Dior Godzilla ini Sudah listing Di exchanger Hotbit ya kawannya Coin BNB kalian Dari Nodak ke Panjag Swap Kalau kalian mau beli Si Dior Godzilla ini Tapi ingat kawannya Selalu menggunakan Uang yang dingin ya kawannya Seperti itu kawannya Nah Plus minusnya Kalau kalian beli di Hotbit Sama di Prenk Swap itu Ada plus minusnya kawannya Plusnya gimana Minusnya gimana Nantikan gue bahas ya kawannya Di video selanjutnya ya kawannya Nah kawan Ini dia Gue sudah di Hotbit Dari si Dior Godzilla ya kawannya Kalau kita lihat dari chat Dari sini Menurut Satu Han itu Dia lagi mengalami Trend turun ya Karena ini lagi turun kawannya Kalau melihat Melihat dari garis RSI ya kawannya Tapi Kalau kita lihat dari Kenaikan dia ya Dalam Satu jam yang lalu Itu sekitar 3%an ya kawannya Seperti itu ya kawannya Dan harganya itu Masih sangat murah Nolnya di depan Ada 6x Terus 28 ya kawannya Tapi ingat Dia ini NWHD ya kawannya Bukan WSDT Seperti itu kawannya Jadi kalau kalian mau beli Kalian harus punya WSDT dulu Di Hotbit Nah cara kirimnya Kalian bisa lihat Di video tutorial Bagaimana cara Menjual dan membeli Token Dogezilla ini Gitu ya kawannya Atau kalian juga Tulis di kolom komentar Gue akan membuat Gimana cara tutorial Membeli dan menjual Seperti kawannya Karena kebanyakan Fans dari Handika Kripto ini Kebanyakan yang Kuen-kuen miskin Dogezilla Karena banyak sekali Yang minta review Bang Tolong dong Review Dogezilla Hari ini Dogezilla itu Ada kabar apa Dan ada berita apa Tolong ya bang Di infokan segera Nah Mungkin kemarin-kemarin itu Gue lagi sangat sibuk kawan Makanya Gue gak sempat Untuk membuat video Gitu kawannya Karena udah hampir 8 hari Gue itu Tidak upload video kawan Jadi ini permintaan Kalian semua bang Tolong dong di upload Jadi gue harapin upload Untuk kalian semua kawannya Tentang Dogezilla ya Mungkin youtuber banyak kawannya Ahai Tapi mungkin hati kalian sering Sama Handika Kripto Seperti itu kawannya Karena Handika Kripto Selalu membahas Berita terbaru tentang Kripto Karansi kawannya Kalau tidak di Youtube Di Instagram Atau di Tiktok ya kawannya Tapi saya lebih aktif itu Di Instagram kawannya Jangan lupa follow Social medianya Handika Kripto Dan IG pribadi saya Handika Pernanda Underscore 05 kawannya Atau Kalian juga bisa join Di grup telegram saya Linknya ada di deskripsi Kalian bisa join aja Namanya Handika Kripto Kalian tinggal join Kita bisa sharing Banyak tentang Kripto Karansi Hasil kalian bertanya di grup Atau kalian bisa jawab dari saya Kalau saya ada waktu Untuk membalas Saya akan membalas kawannya Tapi saya itu tidak sombong Kawannya orangnya Ah Hai Sesuai itu welcome ya kawannya Jadi kalau kalian mau Chat saya Silahkan chat aja Saya akan balas kawannya Dan kalau emang Kalian malu untuk chatting saya Kalian bisa chat di telegram Di grup saya kawannya Seperti itu kawannya Oke kawan Gue lanjut lagi aja nih ya Bedanya di Outbit Sama di Pancake Swap Itu apa ya kawannya Jadi gini kawannya Kalau bedanya di Outbit Kalau kalian beli coin Atau kalian beli token Di Outbit Itu coinnya segitu-segitu aja Jadi si Outbit ini Enaknya boleh staking aja sih kawannya Kalau gue pribadi ya Nah dan kalau Pancake Swap ini kawan Kalian itu beli di Pancake Swap Dan tokennya itu yang kalian beli Itu akan bertambah Seperti itu Yang gak banyak sih Tapi lumayan Daripada kalian Trading Floating Floating Akhirnya cut loss Kapan kalian mau jadi Orang kaya Kapan kalian mau cuan Banyak ya kan Ahai Tapi ingat kawan Selalu Dior ya Selalu menggunakan uang yang dingin ya kawannya Seperti itu kawannya Nah kawan mungkin itu aja Berita atau tweetan terbaru Dari si Dogezilla kawannya Jadi gue langsung aja Mau ke base scan Dari si Dogezilla ya Gue penasaran sekali ya Katanya si Dogezilla ini Sudah tembus 300 ribu holder Wow Apakah benar Nanti akan kita buka ya kawannya Nah guys Ternyata Si Dogezilla ini Sudah tembus 300 ribu holder Wow Congratulations ya Untuk Dogezilla Army ya Semoga Kekompakan Army ini Bisa Membawa Harganya si Dogezilla ini Melambung tinggi ya kawannya Seperti itu Kalau kita lihat supaya Dari si Dogezilla ini ya Total itu 69 Kodlion kawannya Wow banyak sekali ya Satu kodlion itu Sekitar berapa ya kawannya Sekitar Berapa ya Oh iya Jadi satu kodlion itu Sekitar Sama-sama seperti Seribu terliun Kalian tau kan Satu kodlion itu Sekitar Seribu terliun Nah Kalau seribu terliun Mungkin Apa Dua bilion Wah Dua bilion tuh Kata temanku Luar biasa ya Oke kawan Langsung aja Kita lanjut lagi ya kawannya Nah Jadi gini kawannya Semakin banyak yang memegang Atau yang menghold Si Dogezilla ini ya Harganya tuh akan naik Mungkin saat ini Kita lagi di uji Mental kita Lagi di uji Bahwa kita tuh bisa Bahwa kita Bisa menjadi Diamond Hand Ya Jadi si Dogezilla ini mengetes ya Apakah yang setia Untuk menemani saya Di saat saya lagi Merah Apakah anda Apakah anda Apakah anda Apakah saya sebagai Holder setianya Dari si Dogezilla Tapi inget kawan ya Resiko men Kue micin ini ya Dia akan rugi Akan scam Akan rukul ya kawan ya Tapi bedanya di Dogezilla ini ya Walaupun audit dia sudah Certik Skor dia udah 80% ke atas ya kawan ya Tetap Namanya dunia Ketokaran sini bisa Terjadi seperti itu kawan ya Asal kalian ingat Selalu menggunakan uang Yang dingin ya kawan ya Karena aset Kripto itu Sangat Buktu aktif sekali kawan ya Seperti itu Jadi Saya tekankan Terus saya kasih tau Kalian semua Selain menggunakan Uang yang dingin Jangan minjem di pinjol Jangan minjem di tangga Jangan pakai uang kebutuhan Jangan Pakai apa ya Pakai apa ya kawan ya Uang utang Itu betul Kata komandan saya Jangan pakai uang utang ya Komandannya Nah ini dia kawan Profesor yang selalu Mengajarkan saya Tentang kripto Ahai Ayah tak boleh Pakai uang-uang hutang Uang-uang pinjol Uang-uang rentenir Nah Kalau kena-kena nanti Jadi uang-uang rentenir Bisa kandung diri Nah Kalau gitu Pakai uang yang lebih Uang yang Yang-yang over Jadi uang-yang kebutuhan pribadi Jangan dipakai Ini dari kakek Saki Ayah Ayuh Sukses Sukses Oke Itu dia kawan Motivasi dari Profesor Sakti Ya kawannya Ahai Jadi semua itu selalu Di skamer on dan dior Jangan lupa juga Subscribe Sinyalutupnya Handika Kripto Oke kawan Oke kawan Sebelum saya Akhiri video ini Kalian lucu banget Like, Comment, dan subscribe Sinyalutupnya Handika Kripto Kenapa? Biar kalian selalu Dapat info terbaru Tentang Perkembangan Kripto Karansi Sebab Saya tuh gak pengen Di antar kalian semua Rugi Atau floating Jadi cuman Kemakan FOMO Jadi kalian tuh Harus tau Fundamental coin Harus tau Project coin Jadi jangan asal Beli kata-kata orang Gak boleh kawannya Sebelum saya iri Tolong Maafkan saya Ketika ada kata-kata saya Yang salah Ketika ada kata-kata saya Yang menyakiti person anda Mohon dimaafkan ya kawannya Karena saya juga sama Seperti anda semua Saya hanya manusia biasa Yang mempunyai Kekurangan dan kelebihan Ya kawannya Seperti itu Dan saya juga Membuat video ini Bukan mengajakkan kalian semua Untuk membeli token Degis Jila Bukan ya kawannya Saya hanya berbagi Sebuah informasi Tentang si dogejila ini kawannya Oke kawan Saya akhiri dengan Wabillahi topik wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Thanks for watching Saya lagi di rumah guys Jangan lupa Like Comment And subscribe And